Halo teman teman Oke Kali ini aku belum main Archive lagi ya Jadi Disini aku mau kasih tutorial Gimana caranya Ini ya Re-roll Jadi kalian gak perlu download lagi Jadi gini Caranya ya Klik aja menu Di kanan atas Yang titik-titik ini Terus kalian pilih account Terus kalian tinggal aja Reset account ini kalian klik continue ya Jadi setelah itu kalian akan Ulang lagi teman teman Tapi itu gak perlu download lagi Gak perlu download ulang Jadi jika kalian pengen re-roll Itu caranya teman teman Dan itu Berhasil ya Aku dapat bagus By the way ini Terlat banget sih Aku ngasih tutorial ini ya Ngasih tutorial gimana caranya Untuk re-roll di Blue Archive ini Ya karena Harusnya waktu Baru rilis ya Baru rilis itu Harusnya beberapa hari Setelah itu Aku bakal bikin videonya Blue Archive terus Cuma Hasil videonya Gagal teman teman Hasil videonya korup Jadi gak bisa kerekam Jadi baru kali ini baru bisa Semoga aja ini Gak Rekamannya tiba-tiba gak mati ya teman teman Karena ada beberapa kendala Padahal game lain itu gak ada masalah teman teman Oke Dari Dari Hasil re-roll ku Beberapa hari yang lalu ya Jadi aku dapat ini Dapat aruh Hina Dan Hibiki Yang aku incri itu Hina ini teman teman Dan Dapat ya Dulu di versi JP Versi Jepangnya Aku pengen banget Dan Airnya Cukup Dari setekon Satu kali aja Ternyata langsung dapat Dan bagusnya Disini aku dapat Dapat Dua puluh Roll ya Aku dapat Aruh sama Hibiki Yang awal Atau sepuluh Yang kedua Dapat Hina Ya lumayan lah ya Ini cukup bagus sama ini Hibiki ini Oke sekarang kita coba Main ya Sekalian main juga Daripada Coba ngasih tutorial Disini aku masih Area Area 1 Cuma Karena Banyak game Yang aku mainkan Jadi Gak sempet juga Mungkin Dari beberapa Dari kalian Untung Area 3 Atau Area 5 Kali Ya Kurang Kali Sekarang Aku incer Isi Hina Ini karena Skillnya Keren banget Area Walaupun Delay Skillnya Abah lama Oke Red oke Oke, sip Ini popular Kita bombardir Oke, sip Enak banget memang Itu si Biki yang di belakang Skip Nah, tinggal sedikit lagi nih Sekalian gajah ya teman-teman Kita gajah 10 kali aja di sini Reclick Disini, eh, ini siapa namanya lupa Oke, kita gajah dia ya Setuju dia niflu ntar Oh iya, si Roku Kita langsung aja 10 kali Kita bakal nyimpen Untuk banner selanjutnya ya teman-teman Halnya karakternya masih banyak Soalnya yang bagus Peace Yah, gak dapet lagi Ah, siap Nah, skip aja deh Dapet siapa ini Oh, ini kayak yang baru ya Oke, kita ini aja lagi Kita battle selanjutnya lagi ya Sampai nyelesaikan yang Satu Duiti terima Karena di Kalau di Blue Archive ini ya Kalau dulu aku main Gari Jepangnya itu Aku mulai kesulitan di Area 3 Nen-nen Dia mulai kesulitan ya Karena harus level tinggi Oke, pulantai mereka Sip Selesai Yah, cepat ya Eduh Selesai dan Selesai 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 hei 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 ee 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 oke boss terakhir Area 1 akan selesai Rata-rata 5 stake Cuma sub stake nya itu yang banyak Bantai 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 Ah ini dia yang ditunggu Bossnya Matsuki Wudih Eh sama lagi sama karabatnya Ini kita bomb 2 Yes area 2 sudah keluar Artnya ya sudah keluar eh disuruh lagi, ah enggak kekurangan aja deh, depan-kapan aja nah kita tier reward dulu, nasib oke teman-teman, jadi sampai disitu aja ya kita bermain Blue Archive, jadi sampai jumpa di banner baru ya di update terbaru dari Blue Archive ini bedanya sorry ya, karena baru ngasih tutorial ke video ini telat banget jadi ya karena ada masalah tadi yang gue bilang tadi di awal jadi sekali lagi banget sih yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya, bye